kira-kira mau masak apa ya pake daun pisang gitu penasaran kan? simak terus videonya sampe akhir ya nah pertama-tama kita akan membuat nih wadah dari daun pisang lalu kita akan ceplokkan telur dan kita tambahkan garam dan merica nah ini kita pake juga make slice nah kita suir-suir sedikit aja lalu kita tambahkan daun bawang yap kita akan buat pepes telur nah lalu kita akan tutup dengan daun pisangnya ya supaya lebih cepat matang kita tutup dan ya ini jadi menu yang kedua kita akan membuat ayam cabai hijau nah terlebih dahulu ayamnya kita marinasi dan kita goreng terlebih dahulu ya selagi menunggu menggoreng kita akan membuat buah halusnya ada bawang putih, bawang merah, cabai hijau, cabai keriting, tomat dan tambahkan sedikit minyak ya lalu kita chopper menggunakan chopper mito ciba nah ini jangan terlalu halus ya bun jadi biar ada teksturnya gitu jangan lupa ayamnya balik-balik ya bun supaya nggak kegosongan nah kalau udah kita angkat aja ayamnya ya bun jangan terlalu kering ya bun kan nanti digoreng lagi kalau udah kita siapkan wajan nah kita akan tumis bumbu halusnya nah kita masukkan aja semuanya nih bun lalu kita tambahkan serai, daun jeruk dan daun salam nah jangan lupa tambahkan gelajah ya atau wang puas kita aduk-aduk sampai bumbunya harum ya kita tambahkan garam merica bubuk lalu kita tambahkan juga nih sasa MSG cukup 1 sendok es krim aja ya kita akan aduk-aduk dan kita masukkan ayamnya ya bun nah kalau udah kita aduk-aduk kalau udah tinggal kita sajikan ya nah menurut yang selanjutnya kita akan buat nih yang sugar-sugar kita akan buat jeruk nipis squash wow nah bahan-bahannya simple banget cuma kita taruh es batu biji selasi dan jeruk nipis nah kalau mau yang manis boleh ditambahkan gula diet 1 saset aja ya bun nah lalu kita tambahkan air lalu kita aduk-aduk ya dan udah jadi deh nah ini dia menu kita hari ini ada pepes telur ala dbm lalu ada jeruk nipis squash lalu ada ayam cabai hijau wow ini enak sekali ya bun